Nah, sekarang yang berikutnya adalah pajak, teman-teman. Pajak itu, kalau kita lihat pada tabel bantu, dia terkira pada tabel ini. Kalau kita perhatikan dengan baik, judulnya ada di sebelah kiri ya. Kalau tadi yang ini kan judulnya di atas, berarti dibacanya dari atas ke bawah. Nah, untuk tabel potongan pajak, judulnya berada di kiri. Isinya di kanan, berarti dibaca dari kiri ke kanan. Berarti kalau kiri ke kanan tadi dibaca secara ini. Dibaca dari kiri ke kanan, yaitu HLOOKUP atau HORIZONTAL LOOKUP. Berarti rumusnya di sini nanti kita gunakan. Sama dengan HORIZONTAL LOOKUP. Aktifkan. Kita klik lookup view-nya. Ingat, lookup view-nya sama. Dia berada pada tabel SOAL. Kemudian kita koma. Table Array adalah tabel bantu yang tadi sudah kita berikan nama di sini. Kalau kita kanan pajak, masih ingat namanya? TB PAJAK. Kemudian kita koma. Dan perhatikan di bagian sini. Kalau tadi di pembacaan tabel vertikal, namanya adalah COL INDEX6. Atau COLOM INDEXNUMBER. Sekarang sudah berubah ya, menjadi ROW INDEX6. Kenapa? Karena dia dibaca secara HORIZONTAL. HORIZONTAL itu identik dengan BARIS. Nah, BARIS itu sendiri, bahasa Inggrisnya adalah ROW. Berarti di sini artinya adalah, ada pada BARIS keberapakah pajak. Jadi kita hitung dari atas. Ini BARIS pertama, RANG. BARIS ke-2 adalah pajak. Berarti di sini kita bisa masukkan angka 2. Kita koma. Lalu RANGES LOOKUP-nya adalah 0. Terakhir, balas kurung. Kemudian kita enter. Kepulikasi ke bawah. Atau RANG AND ROLL ke bawah. Kenapa 0,01? Ya, karena 1% ya. 1 per 100 berarti 0,01. Gold tadi itu 5%. Berarti 5 per 100, 0,05. Ini sudah benar. Cuma masalahnya, kalau laporan keuangan itu, kan nggak mungkin dia tampilannya hanya seperti ini ya. Hanya persentase saja. Nah, kita harus mengubahnya atau mengonversinya ke dalam nominal rupiah agar mengudahkan dalam proses perhitungan di laporan keuangannya. Nah, supaya nanti ini pajaknya bukan lagi dalam bentuk persentase, kita bisa masuk lagi ke sel yang kita kerjakan itu. Klik 2 kali. Lalu di bagian ujung kanannya kita bisa klik. Lalu tambahkan simbol perkalian atau bintang ya. Kita kali dengan gaji pokok. Kenapa? Karena memang pajak itu hanya dipotong pada gaji pokok saja. Jadi, kita bisa kalikan saja. Misalnya ya, pajaknya 1%. Berarti 1% dari apa? Dari gaji pokok. Kita enter. Maka pajak dari Agus dengan rank silver itu adalah 20 ribu rupiah. Dari 1% ini kan. Dan seterusnya ke bawah. Adapun gaji bersih, ini gampang sekali teman-teman. Karena kita cukup menggunakan aritematika standar. Sama dengan total gaji dikurang pajak. Artinya, gaji yang dia dapatkan keseluruhan mulai dari gaji pokok, peninjangan, maupun transport ini kan adalah sekian. Nah, ini belum bersih karena masih ada potongan pajak lagi. Pajaknya adalah 20 ribu ya untuk Agus. Nah, kita cukup kurangi saja. Total gaji sekian dikurang pajaknya sekian. Maka, gaji bersih yang diterima oleh Agus adalah 3.80 ribu rupiah. Begitu pun dengan pegawai yang lain. Total pengeluaran, ini sama ya. Mana-mana kalau total kita sambungan dengan sum. Lalu kita block area yang mau kita totalkan. Kemudian kita enter. Lalu kita boleh lakukan drag and block ke penan. Nah, sudah selesai. Ada pun ini, kenapa dia tidak keseluruhan munculnya. Karena kolomnya terlalu sempit. Kita bisa kalibatkan sedikit supaya angkanya bisa maksimal terbaca semuanya. Kita berikan satuan rupiah ya. Agar memudahkan kita dalam melihat laporan dengan baik. Block area-nya. Klik kanan. Format cell. Accounting. Desimal place-nya dikasih mau aja. Lalu kita masuk ke Rp Indonesia. Oke. Agar ini karena kurang lebar aja. Ini bisa dipertembalkan supaya jelas. Sudah deh, selesai. Tinggal judulnya kita sesuaikan sampai ke ujung tabel biar lebih. Nah, demikian ya teman-teman tutorialnya. Bagaimana cara penggunaan rumus pembacaan tabel vertikal dan horizontal. Nah, kalau kalian mau mendownload file soalnya, itu saya sudah sertakan di link deskripsi videonya ya. Kalian boleh download saja. Kemudian latihan menggunakan rumus-rumusnya. Apabila ada pertanyaan mengenai Excel, teman-teman boleh melayangkan melalui WhatsApp di nomor yang sudah tertera. Atau juga melalui Telegram-nya. Dan bisa juga lewat grup Facebook-nya ya. Yang belum bergabung, ayo bergabung biar bisa dapat manfaatnya lebih banyak. Kita ketemu lagi di seri berikutnya, teman-teman ya. Jangan bosan-bosan untuk menonton-teman terus channel ini agar bisa terus berkembang lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi membesarkan konten-konten yang berkualitas. Dengan cara mengklik like, subscribe, dan juga melakukan tombol loncengnya, serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar manfaat dari konten ini serta komunitas ini bisa dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Saya Bisa Demaksam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.